Hai conference, kali ini kita akan menentukan luas bidang diagonal dari bangun ruang limas Nah jadi disini diketahui volume limasnya adalah 2880 cm3 Kemudian untuk alasnya disini berbentuk persegi panjang dengan panjangnya adalah 16 cm dan lebarnya adalah 12 cm Kemudian yang ditanyakan adalah berapa luas bidang diagonalnya Nah diagonal disini bisa kita tunjukkan dengan garis yang berwarna biru ini conference Disini bisa kita misalkan ada titik A, O, B, dan T Maka untuk mencari luas bidang diagonalnya artinya disini kita akan mencari luas dari segitiga TAB Maka dapat kita tuliskan disini luas bidang diagonal sama dengan luas segitiga TAB Rumus untuk mencari luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi Dimana alasnya disini adalah AB maka bisa kita tuliskan menjadi setengah dikali AB Dan untuk tingginya disini adalah TO maka kita bisa kalikan dengan tingginya yaitu TO Kemudian disini kita perlu mencari berapa panjang dari AB nih conference Karena disini belum diketahui berapa panjang ABnya Tetapi disini sudah diketahui ada sisi panjang dan juga lebar dari alas pada limasnya yaitu 16 dan 12 Nah disini bisa kita misalkan ada titik Ki Maka untuk mencari nilai ABnya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras Bisa kita tuliskan rumusnya yaitu AB pangkat 2 sama dengan AQ pangkat 2 ditambah BQ pangkat 2 Atau bisa kita tuliskan menjadi AB sama dengan akar dari AQ pangkat 2 ditambah BQ pangkat 2 Kita tuliskan disini rumusnya kemudian kita masukkan angka-angkanya AQ disini adalah 16 jadi 16 pangkat 2 kemudian BQ sama dengan 12 sehingga menjadi 12 pangkat 2 16 pangkat 2 sama dengan 256 dan 12 pangkat 2 sama dengan 144 Kita jumlahkan sehingga kita perolehasinya adalah 400 Lalu kita cari akar dari 400 Akar dari 400 adalah 20 ya ko friends Nah maka kita temukan nih nilai ABnya sama dengan 20 Jadi bisa kita tuliskan disini setengah dikali dengan 20 Kemudian kita akan mencari nilai dari TO nya TO disini itu sama dengan tinggi limas nih ko friends Karena belum diketahui disini kita bisa mencarinya dari volume limasnya Volume limasnya tadi kan sudah diketahui Maka kita bisa mencarinya dengan volume tersebut Caranya kita menggunakan rumus dari volumenya Yaitu rumus volumenya adalah 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi Nah untuk alasnya disini kan berbentuk persegi panjang Maka untuk luas alasnya bisa kita tuliskan menjadi panjang dikali lebar Kemudian kita masukkan nih angka-angkanya Volumenya sama dengan 2880 Kemudian untuk panjangnya adalah 16 Lebarnya 12 dan dikali dengan tingginya yang masih kita cari Yaitu kita tetap tuliskan T Kemudian kita bisa membagi 3 dengan 12 Sehingga menyisakan 4 Kemudian kita kalikan 16 dengan 4 Hasilnya adalah 64 Kita tuliskan disini Volumenya tetap Dan 64 dikali dengan T Kemudian untuk mencari T nya Kita bisa membagi ke dua ruas dengan 64 2880 dibagi 64 Menyisakan 45 Dan 64 dibagi 64 Habis ya ko friend Sehingga tersisa T Maka kita temukan nih T atau tinggi limasnya sama dengan 45 Kita tuliskan disini Dikali dengan 45 Kemudian kita operasikan deh 20 bisa kita bagi dengan 2 Sehingga menyisakan 10 Dan 10 kita kalikan dengan 45 Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 450 Dan untuk satuannya disini adalah cm3 Nah jadi Luas bidang diagonalnya adalah 450 cm3 Maka jawabannya yang paling tepat adalah poin B Nah sudah selesai deh Jadi seperti itu ya Cara untuk mencari luas bidang diagonal pada limas Tetap semangat belajar ko friend Sampai bertemu di soal-soal berikutnya Sampai jumpa di soal-soal berikutnya